Rencana balas dendam Iran atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh masih terus mencari sorotan. Presiden baru Iran, Masud Pezeskian, digabarkan ingin menargetkan pangkalan rahasia Israel di negara-negara tetangga. Informasi tersebut dimuat dalam surat kabar Inggris The Telegraph pada Jumat 9 Agustus mengutip sumber-sumber di Iran. Usulan Pezeskian terkait pembalasan terhadap Israel berbeda dengan Kops Garda Revolusi Islam. Garda Revolusi sebelumnya dilaporkan ingin menyerang Tel Aviv dan kota-kota lain di Israel secara langsung. Namun Pezeskian khawatir dengan konsekuensinya dan memberi saran untuk menyerang markas rahasia Israel di negara tetangga sebagai gantinya. Iran sebelumnya menyerang target yang diklaim sebagai markas intelijen Israel Bosat di Kurdistan, Irak pada Januari lalu. Serangan itu menewaskan sejumlah warga sipil termasuk seorang konglomerat. Sasaran alternatif pembalasan Iran bisa juga terjadi di Azerbaijan, negara yang menjalin hubungan erat dengan Israel. Namun keputusan tentang bagaimana membalas Israel tetap berada di tangan Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!